Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Jossgrab Nursery Pada video kali ini Saya akan bahas bagaimana cara Mengatasi batang anggur yang Gepeng. Jadi banyak kawan-kawan Yang Mengeluhkan batang Anggurnya gepeng Setelah dibuahkan Lalu bagaimana Cara mengatasinya untuk Batang anggur yang Sudah tua dan batangnya Mengempes atau Gepeng akibat Dari beberapa faktor. Yang pertama Kekurangan Nutrisi Buahnya terlalu banyak Nutrisinya tidak seimbang Atau tanaman terlalu mudah Kemudian dibuahkan dan Kambiumnya habis. Sehingga Batang Mengempes dan kecil Jadi tanaman anggur itu walaupun Besar itu bisa mengecil manakala Satu terlalu banyak buahnya Nutrisinya tidak tercukupi maka Kambium termakan Oleh kebutuhan Nutrisi Yang dibutuhkan oleh buahnya Sehingga batangnya mengecil dan Mengempes. Yang kedua adalah Setak Jadi berhenti tumbuh Kalau berhenti tumbuh Batang anggur juga Mengecil. Yang ketiga Tanaman tidak sehat Terserang kutu atau Hama Kutu perisai diantaranya Jadi cara mengatasinya Oke Ini yang saya lakukan Dan ini pengalaman saya Dan berhasil Sehingga Saya bagikan Ke kawan-kawan Pada pohon Anggur ini Jadi Awalnya Pohon ini kita buat Dua Sekunder Dari bawah nih Ini primernya Ini sekundernya Kiri kanan Jadi saya Pertama yang saya lakukan Kita buang sekundernya Satu Kita sisakan Satu Yang kedua Kita kupas kulitnya Seperti ini Biar Pembelaan sel Bagi tanaman ini Tidak terganggu Jadi kulit-kulit Kering Atau kulit-kulit Yang sudah tua Kita kupas Nah seperti ini Oke Kondisinya seperti ini ya Lalu langkah kedua Kita sayat Ini kulit yang disini Kita buang dulu ya Kita kupas dulu Ini sudah tidak ada kulitnya Lalu kita sayat seperti ini Sebaiknya menggunakan pisau ya Tapi ini Untuk contoh Saya menggunakan Buting pangkas Kita sayat seperti ini Oke Supaya terjadi Pembelaan sel Oke Nah seperti ini Ini langkah yang pertama Kemudian Aplikasikan pupuk NPK seimbang Di pohon ini Jadi pohon ini saya grounding Ini Di tanah langsung ya Seperti ini penampakannya Dan sedang membawa buah Cukup banyak Dan sudah Kita panen berkali-kali Ini masih tersisa Dan masih berbunga Jadi di pohon ini Tidak pernah berhenti Kita buahkan Nih Seperti ini Masih banyak buahnya Meskipun sudah kita panen Masih ada bunga yang terus Bermunculan Di pohon ini Ada beberapa daun Yang terkena jamur Karena memang penyemprotan Kita hentikan Karena sedang Banyak bunga-bunga Seperti ini Yang baru Di fase parot Atau belum Polinasi Jadi nanti Kalau kita aplikasikan Pungisida Bisa kosong bunganya Ini cabang sekulernya Sudah cukup besar Ini Nah Yang kita lakukan Adalah kita sayat Seperti tadi Lalu apakah Dengan cara tersebut Berhasil Untuk Mengembalikan Batang anggur Menjadi Bulat kembali Seperti apa Hasilnya Oke Jadi di tanaman ini Di sebelah sini Masih Baru kita sayat Jadi kalau Kita sayat Kalau misalkan Gepeng kiri kanan Kita sayat sebelah dulu Ini Yang baru kita sayat Barusan Nah di sebelah sini Yang kita sayat Satu bulan yang lalu Kita bisa lihat hasilnya Ini bekas sayatan Ini Sudah menyembul Dan bisa kita lihat Dari atas Seperti ini Tuh Sudah Mulai rata Dan kita lihat Di bawah Bekas sayatannya Masih ada Sudah Mulai bulat Di sebelah sini Nah Kulit-kulit yang melekat Seperti ini Harus kita lepaskan Supaya tidak mengikat Dan Membelah selnya Jadi ini Yang pertama kita lakukan adalah Kupas kulitnya Tapi kita dalam mengupas Hati-hati ya Ketika kita kupas kulitnya Harus dipastikan Batang kayu ini coklat Ketika kita kupas Batang kayunya Kelihatan hijau Jangan Karena itu Nanti menyebabkan kematian Jadi Pengupasan batang anggur ini Yang pertama adalah Untuk menyehatkan tanaman Dan menghindarkan Dari serangan kutu perisai Yang kedua Untuk membantu terjadinya Pembelaan sel Yang ketiga Untuk mengembalikan Batang anggur ini Kembali menjadi bulat Nah ini yang di bawah Sudah bulat Tadinya kepeng juga nih Nih Sudah Bulat Terlihat ya Sudah tidak kepeng Mulai ke atas Sudah mulai membulat juga Ini terlihat Nih Berbeda dengan kondisi sebelumnya Di balik Di balik pohon ini Karena ini baru kita sayat sebelah Dan ini sudah rata Baru kita sayat di baliknya Di balik yang terlihat Cukup dalam Dan ini sedang kita sayat Supaya kembali Rata Tidak ada Cekungan seperti ini Jadi Kita kupas kulitnya Dan kita sayat Kita berikan pupuk NPK seimbang Seperti itu Jadi tidak ada masalah Tanaman anggur dibuahkan terus-menerus Yang penting kita Tahu Cara mengatasinya Dari setiap permasalahannya Dan kebutuhan nutrisi Kita cukupi Ini Ini sudah berbuah Tidak bisa dihitung Ini sudah puluhan kali Tidak ada nantinya Di pohon ini Bisa dilihat seperti ini Selalu berbuah seperti ini Dan ini Varian Jupiter yang saya tanam On road Grounding di tanah langsung Di tempat ini ya Ini kebun Josh Grap Norseri Lokasi 1 Atau kebun saya yang lokasi 1 Jadi di tempat ini Variannya Kebanyakan Jupiter Kalau di kebun lokasi 1 ini Sedang kita pangkas Pembuhan ya Untuk yang di sebelah sana Sebelah sana Nah ini sekundernya Ini kita buat single cordon Sampai ke sana Untuk sekundernya ini Panjangnya 5 meter dari sini Sampai ujung sana Itu sepanjang 5 meter Untuk varian ini Nah Seperti inilah Jadi ini juga Sangat mengganggu Ini kutub perisai ya Jadi ini kita kupas seperti ini Ini Lalu kita kupas Seperti ini Nah ini Ini ada kutub perisainya Tuh Dan ini yang sudah kita kupas Agak silo memang Kalau siang di sini Jadi dengan mengupas Kulit kering ini Atau kulit yang sudah tua ini Menyehatkan tanaman Dan menghindarkan tanaman Dari kutub perisai Jadi kawan-kawan Yang batang anggurnya kempes Tidak usah khawatir Yang penting cukupi nutrisinya Perbanyak daunnya di atas sana Perbanyak percabangan Dan jika Batangnya masih tetap Kempes Kupas kulitnya Lalu sayat Di bagian Cekung seperti ini Kita sayat Kita perlu Dari perlukaan begini ya Sampai bawah Kurang lebih 1 bulan Sudah kelihatan hasilnya Dan Yang Kawan-kawan lihat ini Adalah hasil Daripada proses tersebut Dan ini batang sudah kembali Membulat Seperti ini Nah mulai dari bawah Kita lakukan Dan ini sudah mulai bulat Terus mulai membulat Nanti lama-lama Sampai atas bulat kembali Seperti itu Jadi tidak usah khawatir Kalau batang anggurnya Kempes Jadi anggur itu Yang membuat Batangnya menjadi Kempes Karena kekurangan Unsur hara Atau defisiensi unsur hara Dan tidak seimbang Dengan antara Usia pohon Ukuran pohon Dan jumlah buahnya Serta Kebutuhan nutrisinya Sehingga menyebabkan Tanaman defisiensi unsur hara Dan Batangnya kempes Tetapi kita bisa Kembalikan batang yang kempes Menjadi bulat kembali Dengan cara seperti Yang saya lakukan tadi Sekian dulu Semoga video ini Bermanfaat Dan menginspirasi Kawan-kawan semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih